Allah Balik lagi di channel gue Abimo Explore Di video kali ini gue berada di salah satu peninggalan rumah Belanda Jadi gak usah lama-lama ya Gue akan langsung ekspor aja Ini tampak luarnya ya Dan gue udah mulai kedenger suara-suara kayak binatang di dalam sana Kayak suara kekelawar gitu ya teman-teman Oke Dan sorry banget masih terdengar sama suara mobil atau perdaraan Karena ini gak jauh sama jalan raya teman-teman Oke belum masuk Assalamualaikum Ini pintu utamanya Ini tampak luarnya teman-teman Jadi di samping rumah ini rumah warga yang masih aktif Oke kita masuk ke dalam Assalamualaikum Oh stop ruwole nih Jadi kelawar banyak banget ya teman-teman Jadi memang desain itu kayak rumah Belanda Penatap itu udah jebol ya Nanti kita akan kesana Jadi konsep itu kayak rumah Belanda Emang benar ya Jadi penjelanya itu kayak Apa ya Ini jaman-jaman dulu gitu teman-teman Oke Disini auranya beda Gue terasa dingin ya Oke gue akan masuk Assalamualaikum Gue udah mulai merinding disini Jadi ini Ruang tamu kayaknya Ada dua kamar Kita akan masuk ke kamar Astagfirullah 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 Ini kamar utama Ada disini Ada teman-teman Dan kelawar banyak bangun disini Teman kelawar siapa Kayak walik gitu ya teman-teman Oke Gue lanjut perjalanan aja Karena baunya gue gak tahan Astagfirullah Astagfirullah Kita akan ke kamar keduanya Ada cendela yang kebuka Ini walik teman-teman Bukan kelawar ya Jadi Keras banget sama suara-suara walik Kita akan ke belakang Astagfirullah 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 Ini kemungkinan kamar nanti Nah ini Oh bukan milik kamar teman-teman Assalamualaikum Ini kamar ketiga tadi ya Tadi sini gak ada walet Cuma atapnya udah kebol teman-teman Ya Oke kita lanjut perjalanan lagi Ini 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 sekali lagi Ini ada rumah peninggalan Belanda Tapi disitu ada Masa ada ruangan Coba kita kesini dulu ya teman-teman Assalamualaikum Boleh disini banyak banget Oleh Astagfirullah Kamar mandi ya teman-teman Wah Ini tangan mandi Ada sendela yang kebuka teman-teman Ada tulisan Bogor Siwuk Apa sih Ada sendela yang kebuka Kita teman-teman Sepertinya dulu Oke Ya teman-teman Ini rumah peninggalan Belanda Jadi gue akan ekspor di rumah ini Teman ini cukup luas Oke teman-teman kita akan ke belakang rumah ini Assalamualaikum Gue akan coba pelan-pelan disini Oke Kayaknya ada kamar mandi Kamar mandi dan Dapur ya Disini ada tempat masaknya teman-teman Ada ruangan Nanti kita akan pulang kesana Cuman kita akan cek kesini teman-teman Ini kamar mandi Ini kamar mandi Wow Gila main Oke Wow Wow Seram banget cuy Kita akan ke sana Ini mungkin kamar mandi ya teman-teman Toilet dulu Iya Allah Yang gue takutin adalah ular doang Ini belakang rumahnya teman-teman Yang gue takutin adalah ular ya Oke kita gak usah kesana deh Kita balik arah lagi Allah Oh ya teman-teman Jadi mulai terbengkalai itu Pas tahun 2010 Yang gue dapat info Itu dari tahun 2010 Ini udah terbengkalai Kita akan masuk lagi Dan kita akan ke Ruangan sana ya teman-teman Assalamualaikum Di sini cuma ruangan doang Dan kita cek ke Atapnya itu kosong Udah jebol pastinya Assalamualaikum Halo pada orang Ini samping rumahnya teman-teman Ada tali Ini ada pohon kelapa Ini ada pohon kelapa Ada pohon kelapa Jadi di belakang tager itu Adalah rumah warga Rumah ini gak terlalu Serem ya Bawang tua Jadi rumah ini adalah Peningkalan rumah Belanda Ya oke teman-teman Kita lanjut perjalanan lagi Oke Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Tadi gue Di belakang sendela itu Kayak ada sosok hitam Yang lagi berdiri Kita akan coba kelapa Di sini Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Udah mulai panas Di sini ya Udah mulai panas Teman-teman Hadir Oh Udah mulai samberinding Dan masih terdengar Suara-suara Wallet Di dalam sana ya Teman-teman Obah Obah Branding gue sih Ini ruang tamu ya Atau ruang Keluarga Tadi yang di depan Itu ruang tamu Pastinya Tapi Kita akan ke sini lagi Karena gue penasaran Sama di ruangan ini ya Teman-teman Ya sekali lagi Ini adalah rumah peninggalan Belanda Allah Wah Aku keluar Banyak banget Cuy Wallet Banyak banget Di sini Sorry Gue tidak mengganggu Di sini ya Gue hanya Menembang espor Ada tulisan Kayak Matematika Di sini Teman-teman Humus lah Gila Ini kosong Sampai Tinggi Kayak gitu Disini Terlalu banyak Ketelawar Terlalu banyak Kualet Sekarang gue tepat Di ruang tamu Teman-teman Tempat di depan Dua kamar ini Halo Apakah ada sosok disini Kalau disini Memang Tidak terasa Panas ya Teman-teman Adem Dan Tidak terlalu banyak Kualet Disini Tidak terlalu banyak Ada tanggung Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Terlalu banyak Ini Gue merenda Termasuk disini Tidak terlalu banyak parah banget men oke jadi lokasi ini memang gak berjauhan sama jalan raya sorry banget kalau suaranya terganggu sama kendaraan di luar sana ya teman teman padahal ini udah jam sekitaran jam 1an masih ada aja orang yang jalan-jalan di luar sana oh jadi ini belakang rumahnya ini udah bener-bener lama banget teman gimana gak mau lama hampir 10 tahun di tahun 2010 lah terbang kalah ya hampir 10 tahun ya ya hampir 10 tahun terbang kalah ya kita kesini lagi kita akan kesana lagi teman teman anjay ada gambar wajah disini wah gokel cuy dan gua disini tuh ada tali gitu ya apa ada yang bekas penuh diri apa ini pernah dijadikan jemuran sama warga sini di jerman disini ini udah terlalu antar ya bagi gua udah turut ya ini ada tulisan jor kawinan Allah Allah beratah terlalu tinggi kayak ada yang mimpit disini ya tapi kayak ada yang mimpit loh kok kayak gitu itu lagi lah sih pokoknya karena hitam yang sama gue ambil nafas dulu teman teman jadi kita balik di dapur ini teman teman oke kita akan ke depan kita tetap pelan-pelan disini semakin malam semakin auranya tuh berbeda banget kalau disini bagiannya berisik banget karena keras banget sama suara-suara wallet sorry men gua tidak mengganggu disini oke gua tidak mengganggu disini gua cuma nanya S4 dan sekarang ini pukul jam 1 lebih kini hari coba gua kan masak tupangar manis ini auranya seperti yang yang gua takutin pulang sama cawan doang kosong teman teman oke oke udah mulai terganggu udah mulai terganggu stefroy gua akan keluar hadir gua mau sama kalian kalau memang kalian ada disini tolong wujud di depan kamera gua hadir wujud ya gua akan sampai di depan dua kamar-kamar ini kamar ini sumpah men gua ngos-ngosan disini tapi jujur aja ini gak terlalu serem ya bagi gua ya ini rumah pendinggalan Belanda jadi terbongkala ini tuh hampir 10 tahun berarti di tahun 2010 ya kosongnya dia mulai kosong lah gitu teman teman dan sekarang ini udah pukul jam 1 lebih segini hari gua tepat ada di dua kamar ini ya pokoknya teman teman jangan lupa di subscribe channel yang abu mau explore pokoknya support terus dukung terus dengan cara di subscribe like share dan komen teman teman dan masih terdengar suara walet disini ya oke mungkin kita lanjut perjalanan lagi ya kita akan ke arah depan teman 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 banyak banget setelah waletnya disini kayak ternak walet ini rumah ini tuh keren banget sumpah sama juga rumah Belanda jadi keren banget nih rumah Belandanya jadi keren banget nih rumah Belanda ini pintunya udah banyak banget sarang-sarang laba kayak gini jadi udah beli bendel kosong perbongkalin gak ada yang ngurut lumayan oke mungkin kita akan ke dalam lagi karena mungkin kalau semakin malam semakin seru kayaknya dan pasti berbeda sama auranya juga oke di panggung ini bekas ini ya apa bekas kayak air pasir gitu teman teman Assalamualaikum semoga gua gak diserang sama walet ini ya kalau disini gak terlalu banyak walet Astagfirullahaladzim nah tadi lagi diem kan ada tulisan di depot Astagfirullahaladzim jurok banget tulisannya sumpah ya lah teman teman kolongan ini gak terlalu besar ya assalamualaikum apakah ada sosok disini terlalu besar ya 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 kalau disini warna itu cuma satu doang oh banyak teman teman nanti di pojok-pojok itu banyak banget jadi kalau di center ini itu kayak apa ya kayak mengarah gitu kesan marah ngantar bang wih disangkira wih disangkira walaupun nabrak teman teman hehehe makanya ada buku ya oh Stavroji Meda Ikrok adalah kuala blok disini gimana ya naruhin dimana ya tapi udah dikotorin sama hewan gitu gue mendengar sesuatu tadi di belakang ini ya kayak ada orang yang jalan wuhh serem banget tapi gak terlalu serem juga sih ya mungkin terlalu halu gue ya Allah ya semakin seru teman-teman semakin malam semakin gokil disini yang dapur kita akan ke samping rumah ini cukup gak ada ulur ya ini tadi mimpi yang arah kesana teman-teman tuh arah kesana oke kita lanjut lagi jadi rumah ini udah banyak ilalang yang kayak seperti ini samping rumahnya oke kita akan pelan-pelan kita akan melewatin kayak ilalang seperti ini teman-teman wah sorry banget teman-teman masih terganggu sama suara kendaraan di luar sana ya jadi banyak banget kayak ilalang kayak gini teman-teman ada ban-ban bekas yang gak kepakai kayak gini oke kita lanjut perjalanan lagi yang gue takutin cuma ulur doang ya teman-teman kayak ulur doang gitu yang gue takutin jadi rumahnya tuh memang luas banget oke kita mungkin akan masuk lagi teman-teman ini jadi tanpa luarnya seperti ini cukup keren ini rumah Belanda ya kita akan masuk lagi jadi seperti inilah teman-teman rumah Belanda ya udah hampir 10 tahun lah jadi karena ditinggal sama pemilik itu pulang ke negaranya lah karena diusir gitu ya ini udah dibol, udah retak lah kalau disini banyak banget wantar aja oh ya mungkin teman-teman tempat ini udah gue explore semua ya mungkin cukup sampai disini aja oke terima kasih pokoknya oke teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Abimexpor jadi rumah peninggalan Belanda ini udah selesai gue explore ya teman-teman jadi jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini berkembang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati